Intro Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol Dr. Andes Agus Nugroho, SIKSHMH resmi meresmikan kolam rendang UV Sela di Mako Batulan Aplopor, Biro Maru, Rabu 10 Mei 2023 Peresmian ini ditandai dengan penanda tangan dan prasasti oleh Kapolda yang diksasikan oleh PJU Polda Sulteng beserta undangan lain Uniknya, sebelum peresmian tersebut, Kapolda Sulteng mendapatkan kesempatan untuk menampilkan kemampuan menembak Kapolda berhasil menembak sasaran dari Tower Sniper dengan jarak 1000 meter Kolam rendang UV Sela yang diresmikan tersebut memakan waktu pembangunan 6 bulan Kolam rendang UV Sela terdiri dari satu kolam rendang utama seluas 22 x 50 meter dengan kedalaman 2,5 meter dan dilengkapi 2 buah kolam rendang dangkal Terdapat pula sebuah pendopo dan 6 buah gazebo yang dikelilingi pepohonan ekalipus lengkap dengan taman anggrek dan kolisi satwa yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang pertemuan maupun aneh atau rapat terbuka Kolam rendang ini semakin menambah pemanfaatan lahan seluas 36 hektare di Mako Batolon Aplopor yang kini telah terbangun fasilitas-fasilitas lain yaitu Taman Pegelara, Masjid Madagoraya, Aulah Raga Satria, Fighting Jin Tambesi, Penangkaran Rusa, Areal Pertanian, Gas House Gandaria dan peningkatan fasilitas pada lapangan tembak Wira Pratama yang telah dilengkapi dengan 12 stage reaksi IPSC level 3 dan Tower Sniper Long Range sejauh 1 km tidak sampai disini, untuk mencapai tujuan fasilitas dengan konsep pusat pelatihan teknik dan taktis kepolisian serta agrowisata Satuan Brimob Polda Sultan masih dalam tahap membangun jobbing track di sposial area Halang Rintang hingga Stadion Sepak Bola Gelora Ad Maja Brapol Satuan Brimob Polda Sultan Brimob untuk Indonesia Terima kasih telah menonton!